Oh kabelnya ya Pak ya? Pak ini baru di chat ya Pak ya? Ya ini baru saya chat, meminimalisir yang punya. Hari ini pasar Selipi mengadakan kegiatan pembenahan, drainasi saluran, terus pembenahan untuk yang meminimalisir lokasi-lokasi pasar yang umum, karena permintaan para pedagang selama ini tidak pernah diapresiasi, untuk itu kami tim manajemen melakukan sebisa kami, karena anggaran perawatan juga pun tidak ada, untuk itu ya seperti contohnya kayu di sebelah tidak terpakai, tapi bermanfaat di pasar selipi. Ada tetangga, habis bangunan, pakunya sisa, saya ambil, saya bawa ke pasar, saya berdaya gunakan. Mengingat menimbang, pedagang juga perlu. Ini kan kegiatan ekonomi, jadi perlu pelayanan cepat. Kalau kita menunggu anggaran, kita juga tidak pasti anggarannya kapan, tapi kita sebagai pelayan publik ya kita apresiasi. Dan tim saya juga bekerja sama dengan saya, mereka juga tetap semangat. Dalam bahasa tim saya ini membuka aura selipi, membangun kejayaan selipi masa lalu, di era tahun 90-2010. Untuk itu saya minta doanya dari pedagang, pengunjung, saya juga akan melayani seoptimal mungkin, semampu dan sebisa kami. Karena sebentar lagi, 2 bulan ke depan kita menghadapi bulan puasa. Tuh, pernah ketangkan? Nah, apa-apa. Saya enggak lupa apa-apa juga. Ini juga. Bagaimana? Iya, walaupun kayunya bekas, enggak apa-apa ya. Karena anggarannya enggak ada. Saya sedang kerja kayu, saya manggar. Berarti ini dibobok, nanti ya? Tiga ini apa bagaimana? Tuh. Ini juga harus dibahayakan tuh. Iya pak, ini nanti kita ingin ya. Terima kasih telah menonton!